selamat pagi pagi, selamat hari minggu selamat beraktifitas, selamat pagi selamat pagi, Nusantara Grand Happy Weekend bagi yang menjalankannya ini sekarang lagi di Jalan Raya Bogor ya tapi ini dari dulu namanya Jalan Raya dikenal kandang roda eh bukan, Jalan Raya Pos kalau salah ini kandang roda kandang roda tapi ini sebelum ini namanya bagian dari Jalan Raya Pos ya pada masa penjajahan Belanda dulu kan Jalan Raya Pos ini kan sekarang bernama Jalan Raya Bogor yang menghubungkan dan juga bagian dari Jalan Raya Posnya pimpinan Daendals Gubernur Jenderal Hindia Belanda sudah dahulu kala kalau salah ini kira-kira dibangun tahun 1808 dan hingga selesai pada tahun 1811 mungkin ya sejak Indonesia dijajah oleh India Belanda Daendals ingin mengingatkan agar akan marah bahayanya untuk menghindari keserahan dari Inggris kalau itu ia memutuskan untuk membangun Jalan Raya Pos yang menghubungkan antara Jakarta Bogor Jakarta Bogor Anjer bukan Anjer dan Panarukan Anjer Kenapa ini dibilang Jalan Raya Pos kalau Anjer Panarukan Dari Anjer Jakarta Depok Bogor eh Depok Bogor langsung ke finish di Panarukan setelah Surabaya situ Bondo kalau salah banyak sekali kisah-kisah asal-usul serta mitos yang menarik itu selalu di wajib ditonton ini wah sangat menginspirasi banget ya semoga banyak sekali alat-alat bersejarah yang harus kita jaga dan diselamatkan salah satunya di Jalan Raya Post Dendals ini yang menghubungkan antara Anjer dan juga Panarukan salah satunya Jalan Raya Bogor yang kita sampai di daerah Keradenan menghubungkan antara Anjer Jakarta Depok Bogor dari dan arah ke Puncak Panas Anjur Suka Bumi Bandung dan seterusnya sampai ke Panarukan setelah Surabaya Stubondo dan banyak lagi Semoga banyak sekali kisah-kisah yang paling jadi saksi bisu bersejarah bagi kita semuanya itu saja yang bisa sampaikan semoga menghibur Tuhan Yesus subscribe ya hmm hmm